Kenapa Ragnar Urat Mangun ketika membela timnas Indonesia disebut Caps yang artinya topi? Halo sob, ketemu lagi di salah satunya program yang membahas fakta unik seputar sepak bola. Faktos, kalau ada waktunya maka akan kita bahas semuanya di sini. Salah satu kata yang sering kalian dengar tapi kalian bingung kenapa ada di sepak bola yaitu cap yang berarti topi. Nah apa hubungannya nih sepak bola dengan topi? Padahal para pemain sepak bola kan main bola tanpa menggunakan topi ya. Tapi kenapa ada istilah ini ketika seorang pemain sepak bola itu mewakili tim nasionalnya? Nah jadi sob, dalam sepak bola Caps adalah bentuk jamak dari cap yang berarti topi. Nah istilah ini digunakan untuk menunjukkan berapa kali seorang pemain bermain untuk tim nasionalnya. Seorang pemain diberikan cap untuk setiap pertandingan internasional yang mereka ikuti. Misalnya nih, seorang pemain sudah bermain 10 pertandingan maka dia memiliki 10 caps. Nah jika seorang pemain sudah bermain 100 pertandingan dia mewakili tim nasionalnya berarti dia memiliki 100 caps. Tapi ini belum cukup menjelaskan nih mengapa seorang pemain yang bermain untuk negaranya dan mewakili negaranya di level internasional ini disebut caps atau topi. Dari mana istilah ini berasal? Jadi sob, badan sepak bola dunia atau yang kita kenal sebagai FIFA itu hanya mengakui pertandingan tertentu saja yang bisa dihitung sebagai caps. Nah daftar pertandingan bagi pemain yang bisa dihitung sebagai caps adalah pertandingan piala dunia, pertandingan kualifikasi piala dunia, kompetisi di benua masing-masing, serta pertandingan kualifikasinya. Pertandingan final dan juga kualifikasi olimpiade itu juga masuk dalam kategori ini sob, serta pertandingan persahabatan yang dilakukan oleh tim nasenior yang masuk dalam kalender FIFA. Karena bermain untuk tim nasional adalah sebuah penghormatan dan pengakuan dari seorang pemain, maka diputuskanlah seorang pemain tersebut harus diberikan sebuah penghargaan dan telah diputuskan sebuah penghargaan tersebut haruslah berupa topi. Jadi urat Mangun, Jay Izzes, Rafael Shrek dan juga kawan-kawan ketika membela tim nasi Indonesia, maka sebutannya tetap caps ya sob. Ini ternyata ada sejarahnya nih sob, bermula dari negara Inggris pada tahun 1886. Salah satu petinggi di asosiasi sepak bolanya yaitu Nicholas Lane Jackson mengusulkan bahwa semua pemain sepak bola harus diberikan sebuah topi berwarna putih yang terbuat dari sutra dan ada sulaman mawar merah di depannya. Gagasan ini kemudian disetujui dan sejak saat itu semua pemain yang memainkan pertandingan internasional akan diberikan topi ini sob. Untuk menerima cap atau topi, seorang pemain harus benar-benar bermain untuk tim selama pertandingan. Tidak hanya 11 pemain yang menjadi starter, tapi pemain yang masuk sebagai pemain pengganti juga dihitung nih. Terlepas apakah seorang pemain bermain dari menit awal hingga akhir atau pemain ini hanya masuk sebagai pemain pengganti dan hanya bermain 30 detik atau 5 detik saja, tetap dihitung dan tetap diberikan sebuah cap. Ketika sepak bola menyebar dari Inggris ke seluruh dunia, praktek memberikan topi ini juga ikut menyebar ke seluruh dunia. Bahkan cabang olahraga lain juga ikut mengadopsi ini nih sob, yaitu cabang olahraga cricket dan juga rugby. Namun praktek memberikan topi secara fisik ini sudah tidak sepopuler dulu nih sob. Seperti FA Inggris akan memberikan topi khusus kepada seorang pemain jika pemain tersebut sudah memberikan 100 penampilan untuk tim nasional. Dan pemain-pemain yang sudah mendapatkannya adalah David Beckham, Wayne Rooney, lalu ada Stephen Gerrard dan beberapa nama lain. Namun tidak ada aturan khusus tentang hal ini dalam sepak bola. Terserah pada asosiasi sepak bola masing-masing negara apa yang mereka akan lakukan untuk mengapresiasi pemain mereka. Nah Cristiano Ronaldo menjadi pemilik caps terbanyak untuk level tim nas dengan 206 caps yang melakukan debut untuk tim nas Portugal pada 20 Agustus 2003 nih sob. Pemain yang masih aktif berikutnya yang akan menggeser rekor yang dimiliki Cristiano Ronaldo adalah rival abadinya. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi yang telah bermain untuk tim nas Argentina dengan 180 capsnya. Kira-kira kalian tahu nggak sob? Siapakah pemain tim nas Indonesia yang memiliki caps terbanyak? Coba tulis di kolom komen. Terima kasih ya sob sudah menonton program Faktos. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. See you di next video. Bye!